itu untuk ngobrol dosanya seperti itu tuh lebih banyak orang yang mau diantinya naik apa naik ininya dosanya tambah hilang dosanya berpudang cium nggak apa-apa itu nggak apa-apa hilang dosanya itu yang penting suka sama suka soalnya orang takut disini yang penting suka sama suka itu intinya makanya dianggap yang lain nggak ada itu yang sama suaminya boleh dibebaskan termasuknya kalau bisa udah pasangan udah ada bertemu sama dia udah disahkan itu jadi sebagai pas artinya udah dikawinkan ya boleh gitu kalau disini itu yang pentingnya boleh ditanya di agama-agama lain oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ikhwan-ikhwan jumpa lagi dengan saya di channel Gajabarung 06 pada kesempatan kali ini kita akan membahas video yang lagi viral di media sosial kelompok Kiai yang memakai surban memakai imamah dan dengkap dengan baju jubahnya tetapi dia berkedok agama ini adalah ajaran sesat kita lihat di video ini dia adalah boleh menikah tanpa wali dan bertukaran pasangan asal caranya suka sama suka dan di dalam video ini kita lihat bahwa dia ada seorang pengunjung yaitu yang mau berobat yang mau berobat bahwa pengunjung itu dicium bahwa diseduh sentuh bahkan mau dipraktik di tempat di keramaian itu Oke ayo kita lihat video selengkapnya itu untuk mau burun dosanya seperti itu tuh lebih banyak orang yang mau diantinya naik naik tingginya dosanya tambah hilang dosanya berpudang kalau lagi dicium itu wah kan tambah cium aja di situ ya Somba Ustadz cium? Cium gak apa-apa Ustadz cium aja Ustadz gak apa-apa Ustadz gak apa-apa yang pentingnya suka sama suka jangan takut disini gak ada Pak momo kamu ini belajar ngaji belajar ngaji sama saya yuk mau apa Ustadz cium di pedang-pedang juga ngurangin dosa itu ngurangin itu ngurangin dosa gak apa-apa nyantai aja kan yang lebih suka sama suka teman-teman kita lihat di video ini bahwa ada di sepanduknya itu kiai fahmi yaitu totot bijat dan menghilangkan segala dan menghilangkan segala macam sihir nah ini adalah ketika kita lihat di sepanduk disini adalah ada sekumpulan kiai-kiai Ustadz yang memakai peci memakai baju jubah memakai sorban lengkap tetapi ajaran yang dibawakan adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam menyeleweng dengan ajaran Islam maka ini harus kita perhatikan harus kita share video ini harus kita bagikan semoga pihak yang berwajib akan menemukan video ini lokasinya dan pihakmu akan mengangkat bicara tentang video ini ini adalah video yang sudah menyeleweng dengan peraturan-peraturan agama kita bayangkan bagaimana kalau ini terjadi di saudara-saudara kita umat-umat muslim lainnya yang tidak paham agama yang terjerumus ke dalam ini adalah menyesatkan bagaimana kalau terjadi di hal-hal yang tidak inginkan ini yang kita siangkan terhadap umat-umat muslim lainnya maka kita lihat video selengkapnya dipegang kecil boleh semakin banyak dilakukan semakin banyak mengukar dosa-dosa apa yang gugur sedangkan dalam Islam ini ada dilarang menyentuh perempuan dengan tanpa ikatan dosa apa yang gugur kita lihat lagi video ini siung boleh gampang gampang-gampang harus-harus suka-suka semakin banyak dipegang semakin ngelukur dosa kalau nggak suka nggak bisa iya harus suka-suka enggak tahu emang kenapa tengah malu-malu kalau disini tadi katanya suka eh iya Pak Yaid kalau di itu Pak Ijo ini tamunya mungkin mau sama mbaknya itu kan ya nggak boleh boleh kalau misalnya adik senang gimana kalau diperhatikan disini ini kan sudah bebas mautubillah maka kita lihat satu versi lain ada juga perempuan yang datang ke situ dengan memakai cadar eh sehingga dikatakan eh boleh yaitu menikah tanpa wali bertukaran pasangan asal syaratnya suka sama suka nah kita lihat video selengkapnya disini bebas ya kaji siapa aja juga boleh gitu dari aturan kita juga bisa sama misalnya apa lain jenis juga bisa disini gitu ya bisa dibebaskan gitu kalau misalnya biarkan kita kalau misalnya senang ada senang biarpun bukan suami istri bebas suka sama suka ya suka sama suka ya terset kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya disini dibebaskan kita ini dibebaskan masalah ada bisa nyelamut tukar pasangan pun boleh disini yang penting suka sama suka itu itu intinya makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya kayaknya ngeliatin terus suka banyak ya boleh dibebaskan termasuknya kalau bisa udah pasangan udah bertemu sama kayaknya udah disahkan itu jadi sebagai pas hatinya udah dikawingkan ya boleh gitu kalau disini tuh utamanya itu yang pentingnya boleh langsung dikit lu gitu boleh boleh ditanya di agama-agama lain ya bisa sama-sama suka bisa sama ini pakai ini besok pakai itu kalau misalnya gitu punya anak jadi teman-teman Yohan Yohan kita lihat di video ini dia mengatakan boleh hari ini hari ini dengan dia besok dengan ini dengan si ini boleh nah ini adalah sangat menantang dengan ajaran-ajaran Islam selangkan dalam Islam ketika kita mau berhubungan dengan seorang wanita harus ada ikatan namanya ikatan nikah harus ada akan nikah harus ada syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam tidak harus semestinya harus langsung berhubungan datang ke situ di setu-setu ini adalah ajaran yang sesat yang tidak benar maka mohon perhatian kepada teman-teman kepada Yohan Yohan agar video ini di-share sebanyak-banyaknya supaya viral dan pihak yang berwajib atau Mui ketua Mui harus mengangkat bicara tentang video ini saya berbicara tentang video ini adalah berhubungan dengan lingkung Islam tidak niat untuk mencelak agama lain keyakinan orang lain tapi di dalam Islam ini adalah ajaran yang tidak dibolehkan seperti ini di dalam Islam ini adalah ajaran yang sangat tidak diperbolehkan ini sudah melewati batas dengan bersentuhan wanita yaitu dengan mencium wanita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senenuh yang melanggar di dalam aturan Islam ini adalah perbuatan yang sangat sesat lagi menyesatkan maka mohon perhatian kepada teman-teman kepada saudara-saudaraku semuanya yang ingin berobat datanglah kepada tiai-tiai yang tepat datanglah tiai-tiai yang benar jangan asal datang yaitu kepada tiai yang memakai sorban yang memakai kopiah yang memakai baju jubah tetapi berkedok agama hanya ingin mencari keuntungan semata hanya ingin ada tujuan lain kepada teman-teman boleh diketik saran dan lain-lain dimana lokasi-lokasi yang tepat di video ini semoga video ini viral tersebar luas sehingga ditangani oleh pihak yang berwajib mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh